Tutorial Cara Edit Video Affiliate Estetik di aplikasi CatCut Hai teman-teman, welcome back to my channel, kembali lagi di channel Erika Anogra Jadi video kali ini aku bakalan bikin tutorial cara edit Yaitu cara edit video affiliate ataupun review product maupun unboxing product aesthetic Di sini kita bakalan editnya menggunakan aplikasi CatCut Jadi buat kalian yang ingin tahu tutorial editnya wajib banget simak sampai habis ya Dan jangan di skip Sebelum kita masuk ke tutorialnya, jangan lupa dulu bantu klik tombol subscribe, like, komen, serta share juga untuk videonya Oke disini langsung saja kita ke tutorialnya Oke guys disini kalau kita udah buka aplikasi CatCut Langkah selanjutnya kita bisa klik di bagian proyek baru Setelah itu kita bisa klik di bagian file yang ingin kalian masukin di editan kalian Oke disini aku bakalan tambahin dulu untuk filenya ya guys Disini kalian juga bisa mix sama foto Kalau sudah kalian tandain semua untuk filenya kalian bisa klik tambah di bagian bawah Setelah kalian klik tambah langkah selanjutnya kita bisa ke akhiran Disini kita klik dan kita hapus Lalu kalau sudah di bagian tersebut kita bisa menonaktifkan suara asli dari videonya Ataupun kalau seandainya ada yang mau kalian aktifkan juga bisa ya Jadi bisa disesuaikan sama keinginan kalian Cara menonaktifkan seluruh suaranya bisa klik bisukan Maka otomatis seluruh suara yang ada di videonya udah ternonaktifkan Selanjutnya kita bakalan menyesuaikan durasinya Ataupun kita bakalan memotong video di bagian part-part tertentu Kalau misalkan ada videonya yang ingin kalian potong Cara potong videonya kalian bisa klik di bagian video kalian Lalu kalian bisa pilih bagi dan kalian klik saja di bagian yang ingin dipotong Lalu pilih hapus Oke disini aku bakalan menyesuaikan dulu untuk videonya ya guys Di bagian mana yang ingin dihapus BTW kalian juga bisa tarik seperti ini ya guys Nah maka di bagian depannya udah kehapus ya guys Pokoknya bisa disesuaikan saja sama keinginan kalian Untuk cara potongnya mau pakai yang kayak bagi tadi atau tidak Oke disini aku bakalan potong di bagian part-part tertentu Disini bakalan disesuaikan dulu untuk durasinya Dan kalau seandainya ada di bagian foto maupun video Yang ukurannya gak sama kayak ukuran canvas Maka bisa kita fullin dulu biar semuanya sama ya guys Oke langkah selanjutnya disini kalian juga bisa potong di bagian part-part lainnya Misalkan disini klik bagi Lalu kita bakalan potong di bagian tengah video Pilih bagi lagi Maka tadi videonya ada satu udah terjadi menjadi tiga Klik saja di bagian tengah pilih hapus Maka di bagian tengah video tersebut udah kehapus ya guys Oke selanjutnya bisa dipotong lagi dengan cara seperti ini Ini bisa diulangin lagi dengan klik dan tarik aja seperti ini ya Ini bisa diulangin sampai ke awalan video juga Kalau seandainya di bagian awalnya mau kalian potong video kalian Oke kalau seandainya udah seperti ini Ini videonya sudah sesuai dengan durasi yang aku inginkan Gak terlalu panjang dan juga gak terlalu pendek Langkah selanjutnya Jadi di bagian setiap pergantian video ini Bakalan aku tambahin transisi Dengan cara di klik saja Maka disini kalian bisa pilih transisi yang kalian inginkan BTW yang kalian klik tadi ialah batas tengah yang ada kotak putih itu ya guys Misalkan disini aku bakalan pilih transisi yang namanya Pudar hitam Maka tinggal di klik saja Dan durasi dari transisi juga bisa kalian sesuaiin ya Disini aku atur menjadi 0,7 detik Lalu klik terapkan ke semua Biar semua di video ini Setiap pergantian videonya bakalan kepake transisi yang sama Kalau sudah klik tanda centang Nah ini bisa ngeliat ya guys Ini udah kepake transisi semua Jadi kita gak perlu atur satu persatu Namun kalau seandainya kalian ingin pake transisi yang berbeda-beda Kalian bisa atur satu persatu seperti ini ya guys Langkah selanjutnya kalau udah seperti ini Kita bakalan tambahkan keyframe di videonya Cara menambahkan keyframenya kita bisa klik di bagian salah satu video Maka disebelah tempat kita ngeplay video ini Ada yang kayak tanda tambah ini guys Maka bisa kalian klik Disini kalian bisa menambahkan keyframe Yang ada kayak segitiga setengah warna merah ini Itu tandanya udah kepake keyframe Lalu di bagian ujung videonya Bakalan aku tambahkan keyframe lagi Dan di zoom Jadi nanti hasilnya kayak nge zoom out gitu guys Nih seperti ini ya Diulangin lagi di video selanjutnya Disini aku tambahin keyframe Tapi disini kayak diperkecil gitu ya guys Diperbesar dulu Jadi kayak zoom in gitu yang ini Lalu di bagian akhirnya Ditambahin lagi keyframe Dikecilin videonya Jadi kayak nge zoom in gitu guys Beda sama yang tadi ya nih Seperti ini Diulangin lagi di yang selanjutnya Bisa di klik lagi keyframe Bebas mau di zoom dulu atau tidak Sesuaikan saja sama keinginan kalian Misalkan di video selanjutnya Aku bakalan bikin zoom out Jadi nanti seperti ini guys Oke diulangin lagi di video yang selanjutnya Misalkan disini Ditambahin keyframe Lalu aku zoom Dan aku letakin sedikit ke kanan Lalu di bagian akhir videonya Tambahin keyframe lagi Dan aku tarik ke arah kiri Jadi nanti hasil videonya Bakalan berpindah Dari kiri ke kanan Seperti ini guys Di video selanjutnya Diklik lagi Disini aku bakalan Tambahin keyframe Zoom in Jadi ditambahin keyframe Diperbesar dulu Ke ujung videonya Lalu klik keyframe lagi Dan diperkecil Untuk bagian videonya Maka nanti dia itu Hasilnya zoom in Seperti ini guys Oke disini Kita bisa tambahin dulu ya guys Untuk keyframe nya Bisa kalian sesuaikan Sama keinginan kalian Kalian maunya Pakai gimana Pokoknya bisa disesuaikan juga Sama keinginan kalian ya teman-teman Misalkan disini Aku mau pakai zoom in juga Jadi nanti hasilnya Bakalan seperti ini guys Oke disini Diulangin lagi ya guys Di video selanjutnya Misalkan disini Bakalan aku tarik Dari atas ke bawah Jadi kita letakinya Ke atas seperti ini Lalu kita ke ujung videonya Dan tambahin keyframe Lalu kita tarik ke bawah Jadi nanti bakalan berpindah Kayak dari atas ke bawah Seperti ini guys Nah jadi hasilnya seperti itu tadi Kalau sudah Klik lagi di bagian awal Video yang terselanjutnya Di zoom Tambahin keyframe Lalu di zoom Lalu ke akhiran Tambahin keyframe lagi Dan diperkecil Jadi hasil videonya Kayak ngezoom in gitu guys Seperti ini Dan diulangin lagi Di video yang selanjutnya Bebas Mau di zoom out Ataupun zoom in Disini aku tambahin keyframe Di awal Lalu di akhirnya Tambahin keyframe lagi Dan di zoom Oke selanjutnya Ini bisa kalian sesuaikan ya teman-teman Mau kalian Atur dari kanan ke kiri Ataupun tidak Disini aku Pakainya keyframe Lalu aku zoom sedikit videonya Dan pindahin sampai Mentok ke kanan Yang ada garis hijau Lalu ke akhirannya Tambahkan keyframe lagi Dan tarik ke arah kanan Jadi nanti dia tuh Kayak bergeser Berpindah Dari arah kanan Ke arah kiri Seperti ini guys Namun di video ini juga Udah aku gerakin kameranya ya Oke Kalau udah seperti ini Langkah selanjutnya Kita bisa menambahkan teks Kalau kita mau menambahkan teks Di bagian awal Klik saja di bagian teks Lalu klik tambahkan teks Disini kalian bisa nambahkan Kata-katanya Sesuai yang kalian inginkan Misalkan disini Aku bikin rekomendasiin Lalu pilih font Tempat kalian Pilih font Yang udah tersedia disini Maupun yang udah kalian import Sebelumnya Bebas Di bagian gaya Kalian bisa mengganti Warnanya Dan yang lainnya juga Coretan Ialah garis pinggir Dari teksnya ya guys Kalau sudah Pilih di bagian efek Kalau seandainya Kalian ingin pake efek Yang udah tersedia disini Dan di animasi Ialah Untuk cara animasi masuk Dari teksnya Kalian bisa sesuaikan Animasinya ya guys Ada tiga pilihan Ada yang animasi masuk Animasi keluar Dan animasi lingkaran Ini kalian bisa sesuaikan Mau pake animasi yang mana Misalkan disini Aku pake animasi yang gelombang Jadi nanti seperti ini ya Rekomendasiin Lalu juga durasi Cepat lambatnya Bisa diatur Misalkan disini Aku atur menjadi 1,0 detik Lalu klik tanda centang Setelah itu Kalian juga bisa Atur durasi Dari tulisannya Mau diatur sampai mana Diklik saja Dan tinggal ditarik Lalu ke depan lagi Klik lagi Tambahkan teks Jadi disini Aku bakalan menambahkan Dua paragraf Yang pertama Rekomendasiin Dan yang kedua Disini aku bikin Kemeja oversize Jadi agar dia Lebih menarik gitu guys Lalu pilih font Kalian juga bisa Pake font yang sama Ataupun kalian juga bisa Pake font yang berbeda Misalkan disini Aku pake font yang berbeda Dari yang tadi Lalu pilih gaya Misalkan disini Pake textnya Warna putih ya guys Lalu pilih animasi Bisa pake animasi yang sama Ataupun kalian juga bisa Pake animasi yang berbeda Oke disini Kalian bisa letakin Tulisan ke meja oversize Di bagian bawah Tulisan rekomendasiin tadi Lalu ditarik saja Jadi nanti ketika opening Dia tuh seperti ini guys Rekomendasiin ke meja oversize ya Ataupun kalau seandainya Durasi dari animasi Ya rekomendasi ini Kecepatan tinggal di klik saja Ya guys Animasinya Lalu kalian tinggal tarik juga Untuk kecepatannya Mau kalian atur Sampai kapan Nah misalkan ini segini ya guys Kalau udah klik tanda centang Jadi nanti dia hasilnya Seperti ini guys Jadi kayak disesuaiin Sama tulisan ke meja oversize nya Oke selanjutnya Kalau misalkan seperti ini Kita bakalan tambahin lagi Kayak sticker Kalian ke depan saja Lalu klik di bagian menu bawah Pilih menu sticker Dan kalian bisa menambahkan Sticker sesuai dengan Keinginan kalian Mau pake yang mana Misalkan aku pake yang ini Textnya aku letakin disini ya guys Untuk stickernya Di arah deket text Lalu klik tanda centang Dan tarik juga durasinya Kalau misalkan dia kurang tepat Tinggal dipindahin aja ya guys Lagi Untuk dari stickernya Maupun textnya Dan kalian juga bisa Menambahkan animasi Untuk dari stickernya juga Kalau sudah klik tanda centang Kita ke depan lagi Dan kita bakalan tambahin Sticker lainnya lagi Agar kelihatan lebih menarik Dan gak kosong juga Di bagian awalnya Maka kalian bisa menambahkan Stickernya Pilih saja ya guys Misalkan disini Tambahin yang kayak gini juga Lalu di klik tanda centang Dan bisa atur Untuk tata letaknya Sesuai keinginan kalian Misalkan disini Oke Kalau sudah tarik juga Untuk durasinya Lalu pakein animasi ya guys Oke Animasinya juga bisa disesuaikan ya Jadi nanti ketika openingnya Seperti ini guys Hasilnya Nah Rekomendasiin ke meja Oversize Oke Langkah selanjutnya Kita bakalan Menambahkan filter Klik saja di bagian bawah Menu filter Pilih saja filter Yang kalian inginkan disini Kalau sudah Kalian bisa klik Sesuaikan Disesuaikan Kalian juga bisa atur Mulai dari Kecerahannya Kecerahannya Misalkan disini Aku turunin min 6 Di kontrasnya Diturunin menjadi Min 10 Saturasi Dijadiin 2 Dan cahaya disini Aku atur menjadi 13 Lalu di pertajam Disini Diatur menjadi 53 Lalu disoroti Disini Aku atur menjadi Min 8 Dan dibayangan Diatur menjadi 9 Setelah itu Kalian bisa klik Tanda centang Maka tinggal kalian Tarik saja Untuk filternya Agar semua filenya Sudah kepake filter yang sama Oke Kurang lebih seperti inilah Hasil videonya Rekomendasiin Ke meja Oversize Lalu Dia itu di setiap Pergantian videonya Sudah kepake filter semua Dan juga Sudah kepake Keyframe Serta Udah kita pakein Transisi juga ya guys Nah jadi nanti Hasil videonya Seperti ini Kurang lebih Oke video tersebut Udah siap Disimpan Dan siap Kalian upload Ke media sosial Kalian Oh iya guys Kalian juga bisa Menambahkan Kata-kata Text lainnya Di bagian Tengah video Ataupun di bagian Detail video Misalkan disini Kita mau nambahin Kata-kata Misalkan Bahan linen Nah bahan linen Itu ialah Produk dari Gambar yang Aku videoin Ini guys Jadi kalian bisa Menambahkan kata-kata Lainnya Sesuai keinginan Kalian Oke kalau sudah Klik saja di bagian atas Yang ada tulisan 1080 Full in resolusi Tingkat bingkai Serta laju bitnya Lalu klik tanda panah Dan disini Nanti ada tulisan Mengekspor Setelah itu Sampai 100% Sampai 100% Ditunggu Maka langsung Tersimpan Di galeri Kalian Thank you Oke teman-teman Seperti itulah Kurang lebih Tutorial editnya Semoga Videonya Bermanfaat Sorry kalau Misalkan ada Salah-salah kata Ataupun kurangnya Kalau ada yang Mau ditanya Boleh di komen Saja ya Thanks for watching See you Bye 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 bye